Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kita buka aja, bagasi gua cukup berantakan guys berantakannya bukan berantakan barang-barang biasa ya mikropon nah ini dia gripnya karyzoma sama gua beli spion spionnya dalam sini pokoknya spion ga lu biasa sih udah udah, kalau gitu mau langsung gua pasin gua langsung pas ke kabangnya nah gua udah di rumah jadi tuh untuk proses pengecatannya tuh makan waktu sampe 2 hari temen-temen dan ini hasilnya nih, kita langsung lihat dulu yang pertama untuk cat, gua sakler gua cat sama ini nih, handle handlenya paling nanti gua mau ganti sih mau ambil yang ada brandnya aja terus ini juga dicat apasih namanya nih gua ga tau apa nih buat temen-temen itu komen aja ini dicat jadi hitam tadinya kan warna abu-abu gitu nah itu untuk si VT-nya juga udah dicat ini hitam gua pikir tuh ngecat si VT tuh sama bagian sana ternyata cuma ini doang ya gapapa sih seenggaknya ini udah hitam kayak kemarin terus nanti gua juga mungkin akan ngecat itu juga sih guys soalnya masih kurang enak dilihat sekalian ganti tali rem belakang nah tadi kan ada behelnya tuh behelnya itu lagi dicat sebenernya sih lebih keren ga pake behel gini ya cuma kadang kalo penumpang pegangannya agak sulit sih kalo di pes pagi ini jadi lebih baik tetep dikasih behel aja buat pegangan penumpang nah ini juga gua cet hitam jadinya kan chrome gitu dan ini disini gua ganti grip gripnya udah gua pasang gua disini pake rizoma mana sih ini enak rizoma rizoma sama ininya gua beli ala ala aja soalnya kalo pake yang mahal sayang jadi untuk segernya gua beli yang murah aja ini murah cuma Rp 150.000 dan kalo yang mahal itu biasanya ga bisa diginiin guys tuh yang mahal itu kayak cuma kebawah kebawah aja ga bisa dibikin naik durun gini jadi ya gua lebih baik yang murah tapi lebih bisa dipake untuk upgrade selanjutnya gua mau ganti kenal quote kenal quote kenal quote nya gua beli custom dulu sebelum gua ganti yang ada brand itu udah ada di bengkel yang kemarin mungkin video selanjutnya kita akan ganti kenal quote sama beli footstep 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 udah itu aja sih paling ya mungkin videonya gitu aja guys buat kembalinya agi motovlog jadi kita akan tutup di V1 dulu sebelum gua pake yang gue setengah tapi ya gua pengen pake daily aja soalnya di Jakarta tuh kalo pake yang kopling-kopling agak pegel dan buat temen-temen juga jangan lupa untuk subscribe channel ini doain juga supaya berkembangin channel yang satu lagi thank you for watching this video stay humble and peace AJ out dadah